Halo semuanya, kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Mimpi Buruk Murni karya Hamzat Rangkuti dalam buku kumpulan cerpen Sampah Bulan Desember yang diterbitkan oleh Direkturat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006 Mimpi Buruk Murni Hamzat Rangkuti Si kaya bertambah kaya, si miskin bertambah miskin, tetapi hari ini si miskin hendak menjadi kaya Itulah yang terjadi, kemarin, hari ini, maupun nanti Mugeni membuka pintu rumahnya pada subuh pagi Engsel pintu berderit karena karat Ia terperanjat, menggosok matanya, memandang lebih awas ke bendul pintu Jelas, tampak olehnya seorang anak kecil Terikat tali temali di seluruh tubuhnya tergeletak di atas tikar Mulutnya tersumbat perca Kedua kakinya terikat menjadi satu dengan tubuhnya dililit tali temali Kedua kakinya terikat juga menjadi satu Anak itu tertidur Mungkin pada waktu tengah malam Dia diletakkan di depan bendul pintu itu Kemudian tertidur setelah capek meronta dan menangis dalam sumbatan perca Mugeni menjongkok memandanginya Lalu menggendongnya, membawanya masuk ke dalam rumah Istrinya terdengar di dapur membenahi api pada tungku Anak tunggal mereka, seorang wanita berusia 3 tahun masih tidur pulas di balai-balai Mugeni meletakkan anak yang terikat itu di sudut lain balai-balai itu Dia memanggil istrinya di dapur Si istri terkejut mendengar kabar yang dibawah suaminya Dia langsung datang ke balai-balai itu Membuka perca yang menyumbat mulut si anak Membuka simpul tali Dan melepaskan lilitan-lilitan yang rumit Ketika bagian baju yang menutup tubuhnya tersingkap dari kancing Mereka menemukan secari kertas yang tergantung di leher anak itu Mugeni memandang kertas itu ke bawah lampu dan membacanya sederet tulisan di atas Nama anak ini murni Rawatlah dia sampai aku datang menjemputnya pada suatu tengah malam nanti Jangan beri dia kepada orang lain Uang tebusan atas kebaikanmu merawatnya akan kuberikan kepadamu Jangan gusar dan takut Ini adalah anakku Aku adalah orang tua kandung murni Sama namanya dengan anak kita Kata istri Mugeni Usianya juga Jenis kelaminnya juga Sama-sama wanita Balas Mugeni Tega betul orang tua itu Seorang anak wanita Mengapa tidak laki-laki Bawa dia ke PRT Laporkan Jangan Kita rawat saja Kita rawat saja Bagaimana kalau nanti anak ini melibatkan kita Karena kejahatan Aku tidak ingin kalau kita nanti terbawa-bawa Laporkan Katakan kita menemukannya di depan pintu pada pagi hari Jelaskan Ada orang yang meletakkannya dalam keadaan terikat dan mulutnya tersumbat Bawa secara kertas ini dan tunjukkan Dengarkan aku Dengarkan kata-kataku Apalagi yang hendak kau katakan ini Ini sudah jelas Tidak Kau dengar apa yang kubaca Uang tebusan Uang tebusan Akan kuberikan kepadamu Kau dengar tidak Aku membaca begitu tadi Lalu kita harus yakin begitu saja Apa salahnya kalau kita yakin Kita mencobanya Kita melakukannya Dan mereka pun merawat anak wanita itu Merawat dua anak sekaligus Keduanya mendapat kasih sayang yang sama Makanan mereka bagi menjadi empat Sampai pada suatu tengah malam yang ditentukan itu Orang pun terdengar mengetuk pintu Persis pada suatu tengah malam Mugenie tersentak oleh ketukan itu Dia terbangun dari tidurnya Dia turun dari balai-balai Mengambil lampu di dinding Sementara itu ketukan pintu semakin menjadi-jadi Dan dia buka pintu itu Cahaya lampu tersimbah pada seorang Yang berdiri di tengah bingkai pintu Aku datang Sesuai dengan janji Janji yang kutulis di secari kertas itu Masuklah Tuhan Tuhan siapa yang datang tengah malam begini Kata Mugenie yang tidak mengerti Karena jarak waktu Akulah Yang meletakkan anak kecil Di depan pintu rumah Tiga bulan lalu Aku sekarang datang Hendak membawa kembali anak itu Siapa Tuhan yang sebenarnya? Aku adalah orang tua murni Ayah kandung murni Aku ayah kandung murni Apakah murni dalam keadaan sehat Dalam rawatanmu? Tidak kurang suatu apapun Terima kasih Sekarang adalah saatnya Kau akan menerima Uang tebusan itu Boleh aku melihatnya Sebelum aku membawanya? Silahkan Lihatlah Dia tidur nyenyak bersama anakku Mugenie menyikap kain kelambu Di balai-balai Di sebelah istrinya Dua orang anak wanita Tidur nyenyak Saling mendekat Seperti Tidak ingin dipisahkan Malam ini Murni akan ku bawa Ini uang tebusan yang ku janjikan itu Jangan tanya jumlahnya Aku tidak boleh menghitung Berapapun jumlahnya Duduklah dulu Tuhan Apa tidak sebaiknya Besok pagi saja Tuhan membawanya Biarkan Dia menyelesaikan tidurnya Mugenie melepas tali Tepi kain kelambu Yang disingkapnya Ketiga Wanita yang tidur di dalamnya Tampak seperti Di balik tabir Tembus pandang Mesti ku bawa malam ini juga Mengapa mesti malam ini juga? Dia ku bawa kemari Pada waktu tengah malam Dia ku jemput harus Pada waktu tengah malam Apakah aku boleh membangunkan istriku? Anak Tuhan Sudah kami anggap Seperti anak sendiri Terutama bagi istri saya Bangunkanlah istrimu Mugenie membangunkan istrinya Setelah wanita itu terbangun Mugenie berkata pelan-pelan pada istrinya Orang itu Telah datang Dia datang pada waktu yang tepat Seperti yang dia tulis pada kertas uang Tergantung di leher anak Yang kita temukan di depan pintu rumah kita Tiga bulan yang lalu itu Di leher murni maksudmu Ya Orang itulah yang datang pada malam ini Malam yang kita tunggu itu telah datang Apakah kau tidak curiga? Mengapa kau mesti curiga? Siapa tahu Kalau-kalau orang itu bukan orang tua murni Orang itu benar orang tua murni Kalau begitu Kita bangunkan dulu anak itu Hanya dia yang bisa menentukan Apakah orang itu Benar orang tuanya murni Tidak perlu membangunkannya Orang itu tidak menginginkannya Kau bisa yakin begitu saja Dia membawa uang tebusan Persis seperti apa yang dia janjikan Coba tunjukkan kepadaku orang itu Bangunlah Temui dia di ruang tamu Mugeni dan istrinya datang ke ruang tamu Selamat malam nyonya Saya berterima kasih Atas budi baik nyonya Yang telah melawat anak saya Malam ini Dia akan kubawa Benarkah tuan orang tua murni Sayalah orang yang nyonya tunggu itu Ini uang imbalan yang telah saya janjikan Dia menuangkan semacam karung di atas meja Tumpukan uang tumpah di atasnya Hitunglah Berapa jumlahnya Setelah saya dan anak saya Tak ada lagi di sini Saya tidak menghitungnya Mugeni datang Ke sudut meja Dan mengaut uang Yang tertumpuk itu Malam ini juga Murni harus berada kembali di rumah Lebih baik Besok pagi saja Kasihan Dia sedang nyenyak tidurnya Tidak boleh besok pagi Mesti malam ini juga Dia harus bangun di rumah Sepertimana dia tidur sebelumnya Kalau begitu Dia dibawa kemari Dalam keadaan tidur Ya Dan dia dalam keadaan tidur Akan dibaringkan pula Di rumah tuan Ya Semuanya akan menjadi mimpi buruk murni Selama tiga bulan Sampai terkabul Bukan selama tiga bulan Sampai terkabul Tuhan bilang Itulah syarat yang harus saya lakukan Tuhan menjalankan syarat Itulah yang ku dapat dari mimpi Dan ambillah sejumlah Dan ambillah sejumlah uang Dengan sekali genggam Untuk orang yang beruntung merawat anak itu Rupanya Pasangan suami istri yang beruntung Adalah kalian Sekali genggam Apa maksud tuan Sekali genggam Dali jumlah Seratus dua puluh juta Seratus dua puluh juta Aku hanya menjalankan perintah sebuah mimpi Mimpi itu yang membikin aku kaya Satu lembar Ku beri Untuk Mendapatkan seratus dua puluh juta Satu lembar Tuhan beli Aku miskin seperti kalian Satu lembar itu Membuat aku menjadi kaya Waktu tuan mengikat anak tuan Tuhan miskin seperti kami Dan aku menemukan seorang anak Seperti kalian Menemukan murni Di depan pintu rumah kalian Pada suatu tengah malam Mugini terbangun Dari tidurnya Dia duduk di balai-balai Memandangi anak perempuannya Yang sedang tidur nyenyak Mendekat boneka Selimutnya sedikit tersingkap Dia bangunkan istrinya Yang tidur Di sebelah anak perempuan itu Mimpi itu Bisiknya Kau mimpi Persis Seperti yang diceritakan Orang yang datang Pada waktu tengah malam Menjemput anak perempuan Yang terikat itu Kalau begitu Giliran kita Sekarang Menjadi kaya Menjadi kaya Kedua anak itu Mengamati Anak gadis kecil mereka Yang sedang tidur nyenyak Di balai-balai Ambil tari dan percah Bisik si suami Wanita itu Memandang ragu-ragu Kepada suaminya Ambil tali dan percah Kita akan menjadi kaya Bisik si suami Semakin meyakinkan Wanita itu Seperti tarikan magnet Dia turun pelan-pelan Dari atas balai-balai Sejurus kemudian Dia datang Dengan seonggok tali dan percah Kedua orang tua itu Saling memandang Kemudian Keduanya mengamati Gadis kecil itu Dalam tidur yang pulas Lakukan Kita tidak boleh ragu Sekarang Adalah titik awal Saat kita menjadi kaya Laki-laki itu Seakan menghardik dirinya sendiri Yang selintas Disusupi rasa ragu Tiba-tiba Dia mencium Dahi anak Gadis kecil itu Mengambil percah Dan menyumbat mulutnya Anak kecil itu Tersentak Dia mencoba Memekik Sebagaimana mestinya Seorang anak yang terkejut Tetapi percah itu Telah menyekat suaranya Hanya air matanya Yang menunjukkan Bahwa ia menangis Dia pandang Dengan gusar kedua orang tuanya itu Dia seakan tidak percaya Kalau kedua orang itu Adalah orang tuanya Dia mengira Itu adalah mimpi Tetapi dia terus merontah Mencoba menarik percah Yang menyumbat mulutnya Namun Si ibu Memegang Kedua tangan itu Melilit Tali pada tubuhnya Mengikat erat Kedua tangannya Menyatu dengan tubuhnya Murni Si gadis kecil itu Terus merontah Mencoba melepas Dari berenggu tali Namun Apa yang dia lihat Semakin tidak Dia percayai Ini adalah mimpi Dia lihat ayahnya Melakukan hal yang sama Di bagian kakinya Walau Demikian Dia tidak menyerah Dia terus merontah Dan memekik sekuat tenaga Dalam belenggu tali Dan sumbatan percah Dan kedua orang tua itu Tidak menyerahkannya Si suami mengambil Secari kertas Dan menulis Deretan kalimat Nama anak ini Murni Rawatlah dia Sampai aku datang Menjemputnya Pada suatu Tengah malam nanti Jangan beri dia Pada orang lain Uang tebusan Atas kebaikanmu Merawatnya Akanku berikan Kepadamu Jangan gusar Dan takut Ini adalah Anakku Aku adalah Orang tua Kandung murni Dia ambil Seuntai benang Secari kertas itu Dia ikat Dengan benang itu Dan dia gantungkan Di bawah leher murni Seperti kalung Dengan leontinnya Ambil selembar tikar Perintahnya Kepada si istri Si istri menggulung Selembar tikar pandan Yang tidak begitu lebar Yang tergelar di lantai Diserahkannya Gulungan tikar itu Kepada suaminya Si lelaki Mengambilnya Dan menyelitkan Di bawah ketiap Dia pun menggendong Anak yang terikat itu Pada saat yang sama Si istri berjalan Mendahulunya Melepas palang pintu Membuka daunnya Membiarkan angin malam Masuk memainkan lidah lampu Pintu telah dia buka Untuk jalan keluar suami Dan anak gadisnya Meninggalkan rumah mereka Dia lihat suaminya Melangkah pada bendul Melintas Di tanah pekarangan Dan keluar dari pintu pagar Keduanya Lenyap dari pandangan Masuk ke dalam Burukal maram Mencari Pintu Yang dijanjikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!